Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga menyeroti lonjakan biaya sambungan air baru PAMJAYA hingga 466 persen. KPPU meminta keterangan PAMJAYA terkait lonjakan harga tersebut. KPPU juga akan melakukan penelitian tentang dugaan kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Atau persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan biaya sambungan air baru tersebut. Kepala Kanwil 3 KPPU Lina Rosmiati mengatakan kenaikan biaya sambungan air baru disebabkan oleh permintaan dari dua perusahaan yang menjadi mitra vendor PAMJAYA. Untuk melihat lonjakan ini KPPU akan mendalami komponen-komponen apa saja yang mengakibatkan kenaikan biaya. Terima kasih telah menonton!